ESK Season 280, Keahlian Master Su Buah dao adalah esensi kental dari kultivasi seorang kultivator. Kebanyakan pembudidaya tidak akan memilih metode yang menentukan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Semua orang ingin mencoba keberuntungan mereka. Bahkan jika mereka berada dalam situasi tanpa harapan, mereka tidak akan menyerah pada harapan terakhir. Namun, pria berbaju hitam itu tidak ragu sama sekali. Lin Sun Zen memegang pedang abadi di tangannya dan menyodok dahi pria itu dengan ujung pedang, menggali buah dao pria itu. Sayangnya, buah dao pria itu sudah penuh dengan retakan, sangat mengurangi kegunaannya. Lin Sun Zen kemudian mengambil tas penyimpanan pria itu dan melemparkannya ke tanah setelah memindai dengan Divine Sense miliknya. Wang Tong menjelaskan kepada Suzimo dan Kitsune dengan suara lembut, sebagian besar dari roh-roh jahat ini tidak memiliki harta apapun bersama mereka. Itu sebabnya kantong penyimpanan di tubuh kita sangat menarik bagi mereka. Petik 2 Setelah membunuh pria itu, Lin Sun Zen berkata dengan tenang, jika pembudidaya manusia di Medan Perang Iblis tidak memiliki lencana pemberian surgawi, mereka akan diperlakukan sebagai roh berdosa. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kata-kata itu sepertinya berlebihan. Semua orang sudah menyadarinya sebelum memasuki Medan Perang Iblis, jadi mereka tidak mengerti mengapa Lin Sun Zen harus menjelaskannya lagi. Hanya Suzimo yang tahu bahwa kata-kata Lin Sun Zen ditujukan padanya. Wang Tong menambahkan, Itu benar. Bahkan jika kita tidak membunuh mereka, mereka akan langsung membunuh kita. Saat kita melangkah ke Medan Perang Iblis, kita adalah musuh yang tidak dapat didamaikan dengan roh-roh berdosa. Suzimo merenung sejenak dan berkata, Sebenarnya, saya telah berlatih formasi 10 ribu pedang selama beberapa tahun terakhir. Mengapa Anda tidak memasukkan saya? Ini. Mendengar ini, Wang Tong, Gongsun Yu, dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan tatapan bingung, sebelum terdiam. Biasanya, formasi pedang yang dibentuk oleh sembilan orang lebih kuat dari yang dibentuk oleh delapan orang. Namun, kultifasi pemimpin puncak Su ini hanya di alam surga. Jika dia bergabung dengan formasi pedang, dia akan menjadi kelemahan formasi. Kekuatan formasi pedang akan berkurang bukannya meningkat. Dengan kata lain, jika pemimpin puncak Su bergabung dengan formasi pedang, dia akan menjadi beban bagi delapan dari mereka. Namun, tidak nyaman untuk memberi tahu pemimpin puncak Su tentang masalah ini, karena dapat dengan mudah membuatnya kehilangan muka. Setelah beberapa saat, Wang Tong terbatuk ringan dan berkata sambil tersenyum, Pick Master Su, kami berdelapan lebih akrab dengan koordinasi miriat SWOT Array. Anda sudah lama tidak berlatih SWOT Array, jadi kita mungkin tidak terbiasa. Kamu bisa mengamati kerja sama kami dalam barisan pedang dan membiasakan diri dengannya. Tepat. Gongsun Yu juga buru-buru berkata, kita semua mengerti niat Master Puncak Su. Kamu juga ingin membantu, tapi Master Puncak tidak perlu cemas. Di masa depan, ketika kita bertemu dengan beberapa roh jahat dari tahap persatuan dan tahap makhluk surgawi, kita akan membiarkan Master Puncak memamerkan keahliannya. Baik. Su Zemo mengerti apa yang dimaksud Wang Tong dan yang lainnya, jadi dia tidak bersikeras lagi. Baginya, tidak masalah apakah dia bergabung dengan formasi pedang atau tidak. Jika Lin Sun Zen dan yang lainnya menghadapi bahaya yang tidak dapat mereka selesaikan, dia dapat campur tangan kapan saja. Penyergapan itu hanyalah selingan kecil bagi kelompok itu. Mereka tidak mengambil hati dan melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, gerakan aneh datang dari kegelapan di kedalaman hutan lebat. Kali ini, bahkan tanpa pengingat Su Zemo, Wang Tong, Gong Sun Yu dan yang lainnya juga merasakan bahaya. Masuk ke formasi, waspada. Lin Sun Zen mengingatkan, dan kelompok itu memperlambat langkah mereka. Setelah ini, ada periode keheningan yang panjang. Suhu di sekitarnya tampaknya telah turun ke titik beku, dan atmosfernya menindas. Semua orang tahu bahwa mereka akan menghadapi pertempuran. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama. Dalam kegelapan, senjata magis tiba-tiba meledak dan menyelimuti Lin Sun Zen dan rekan-rekannya. Arai pedang segudang diaktifkan sekali lagi, memancarkan ribuan pedang ki yang merobek kegelapan di sekitarnya. Lusinan sosok berlari keluar dari kegelapan, memelototi Su Zemo dan yang lainnya dengan niat membunuh. Mereka tidak berbeda dengan pembudidaya manusia, kecuali mereka tidak memiliki lencana surgawi yang tergantung di pinggang mereka. Membunuh. Pemimpin kelompok mengeluarkan raungan lembut. Pertempuran besar pecah. Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga. Prinsip pedang pembantaian, prinsip pedang dari pedang tak terkalahkan, prinsip pedang dari pedang ekstrim. Di bawah dukungan formasi miriat Swords, delapan prinsip pedang meledakkan kekuatan membunuh yang mengerikan. Meskipun pihak lain memiliki lusinan dewa yang disempurnakan dan memiliki keunggulan dalam jumlah, Lin Sun Zen dan yang lainnya mengandalkan susunan pedang segudang untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, enam dewa sempurna terluka parah dan salah satu dari mereka bahkan dibunuh oleh Lin Sun Zen di tempat. Lusinan dewa sempurna mengelilingi mereka dan bertarung secara individu. Pada akhirnya, mereka tidak bisa bertahan melawan miriat Swords Array. Kedua belah pihak memiliki gambaran kasar tentang kekuatan pihak lain setelah satu bentrokan. Bahkan jika Lin Sun Zen dan yang lainnya tidak membentuk miriat Swords Array, roh-roh berdosa tidak akan cocok untuk mereka. Lin Sun Zen tampaknya telah memasuki keadaan yang aneh. Ekspresinya acu-ta'acu dan matanya kosong tanpa emosi. Meskipun dia terutama mengembangkan pedang-pedang tertinggi, tiga teknik pedang besar mampu melepaskan kekuatan membunuh yang mengerikan di tangannya. Kabut darah menyebar di udara. Pembaptisan darah terus memelihara dao pedang pembantaian Lin Sun Zen. Su Zimo telah memahami pedang eksekusi abadi dan pemahamannya tentang dao pedang pembantaian bahkan lebih baik daripada Lin Sun Zen. Dia bisa merasakan bahwa Lin Sun Zen akan dapat memahami pedang eksekusi abadi segera dan hanya kehilangan kesempatan. Pertempuran hanya berlangsung selama 100 napas waktu sebelum pihak lain dikalahkan. Lebih dari 10 roh berdosa tergeletak di genangan darah, mati. Roh-roh berdosa yang tersisa tidak dapat menahan serangan dari miriat Swords Array dan mundur, mencoba bersembunyi di kegelapan hutan. Jika Lin Sun Zen dan yang lainnya ingin melanjutkan pengejaran mereka, miriat Swords Array tidak akan dapat mempertahankan formasinya. Secara alami, mereka tidak akan berada dalam bahaya mengingat kemampuan mereka. Namun, Su Zimo dan Kitsune yang berada di tengah barisan pedang tidak akan memiliki siapapun untuk melindungi mereka. Namun, ini adalah kesempatan langka. Jika mereka bisa membunuh beberapa roh pendosa lagi, mereka mungkin bisa mendapatkan 100 poin pertempuran dari pertempuran ini saja. Aku akan mengejar mereka. Kalian tetap di sini dan lindungi pemimpin puncak Su dan saudari muda Beiming. Lin Sun Zen berkata dan mengejar mereka. Saat dia mencapai tepi kegelapan hutan, Lin Sun Zen tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia membubung ke langit dan berteriak, hati-hati dengan hantu yaksa. Tanah di bawah Lin Sun Zen tiba-tiba retak dan monster dengan kulit gelap dan rambut hijau tipis di kepalanya yang seperti unta muncul dengan trisula baja di tangannya dan menyerang Lin Sun Zen. Jika reaksi Lin Sun Zen sedikit lebih lambat dan dia tidak berhenti tepat waktu, dia akan ditusuk oleh yaksa. Monster itu sangat jelek dan ganas. Itu adalah ras yaksa yang telah dilihat Su Zimo di medan Perang Sura di domain abadi cakra wala ilahi. Namun, yaksa di medan Perang Sura telah mati bertahun-tahun yang lalu dan hanya bisa bereinkarnasi dengan meminjam kekuatan darah jahat. Namun, yaksa di depannya melonjak dengan vitalitas. Itu adalah makhluk hidup yang nyata dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada mayat berjalan itu. Bab 2792 Pada saat yang sama, 10 bayangan hitam muncul dari hutan lebat dan turun dari langit. Seperti kelelawar raksasa, mereka menerkam ke arah Wang Dong, Gong Sun Yu dan yang lainnya. Semuanya, hati-hati. Jantung Wang Dong berdetak kencang saat dia berteriak. Bayangan hitam yang turun dari langit yang menyerupai kelelawar semuanya adalah yaksa surgawi. Para yaksa surgawi memegang Trisula Baja dengan ekspresi mengancam. Saat mereka menyeringai, dua baris taring tajam bersilangan bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara dingin. Adapun yaksa yang baru saja muncul dari bawah tanah, itu adalah yaksa bumi. Kedua jenis yaksa itu jelek dan ada perbedaan yang jelas pada fisik mereka. Seolah-olah yaksa surgawi memiliki lapisan tipis daging di bawah tulang rusuknya yang menghubungkan lengan dan kakinya. Ketika diperpanjang sepenuhnya, itu menyerupai kelelawar raksasa. Yaksa surgawi paling baik dalam bertarung di udara dan gesit. Adapun yaksa bumi, mereka seperti ikan di air jauh di bawah tanah. Waktu serangan yaksa sangat tepat. Saat Lin Sun Zen pergi adalah saat formasi pedang menghilang. Adapun erti yaksa, itu sangat kuat dan berada pada tahap transformasi void. Namun, ia mampu melawan Lin Sun Zen dan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Yaksa telah mengintai dalam kegelapan untuk waktu yang lama dan telah mengamati bahwa kekuatan tempur Lin Sun Zen adalah yang terkuat. Oleh karena itu, mereka mengambil kesempatan ketika Lin Sun Zen pergi untuk melancarkan serangan ganas, membagi kelompok Lin Sun Zen dan Wang Dong menjadi dua medan perang dan menyerang mereka secara terpisah. Minimal delapan orang diperlukan untuk membentuk formasi pedang miriat. Sepuluh yaksa surgawi turun dari langit dan menyerang dengan ganas. Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengecilkan formasi pertahanan mereka, melindungi Suzimo dan Kitsune di tengah. Meskipun ada sepuluh yaksa surgawi, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun melawan Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya. Ketika Suzimo melihat bahwa Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya berada di atas angin, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Hmm. Tiba-tiba, ekspresi Suzimo berubah dan kilatan pembunuh melintas di matanya. Dalam persepsinya, ada yaksa bumi yang menyelinap dari kedalaman tanah, menatap Wang Dong, Gongsun Yu, dan yang lainnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Yaksa bumi ini berada di panggung Dong Su. Suzimo sama sekali tidak menganggap serius. Sebaliknya, ia ingin menyelinap menyerang Wang Dong dan yang lainnya. Yaksa bumi ini menyembunyikan dirinya sangat dalam, bersembunyi jauh di bawah tanah. Itu menahan napas, dan bahkan detak jantungnya menjadi sangat kecil. Aliran pembuluh darahnya hampir berhenti. Wang Dong, Gongsun Yu, dan yang lainnya sibuk melawan sepuluh yaksa surgawi dan belum menyadari bahaya yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Faktanya, jika bukan karena indera spiritual Su Zimo yang kuat, dia mungkin tidak dapat mendeteksi keberadaan yaksa bumi ini. Su Zimo mencibir. Dia menyentuh gelabela dengan jarinya dan lampu hijau menyala. Itu adalah senjata surgawi tanpa tanding yang lahir dari pertumbuhan penciptaan Kinglian ke kelas 12, Pedang Kingping. Memegang Pedang Kingping, Su Zimo melemparkannya ke belakang tanpa berpura-pura. Seketika, Pedang Kingping menembus tanah, menciptakan lubang selebar dua jari. Tidak mungkin yaksa bumi mengharapkan pedang tajam akan turun dari langit dan tanpa sadar memasuki kepalanya saat tidak bergerak. Roh esensinya dihancurkan dan mati di tempat. Bahkan pada saat kematiannya, yaksa bumi tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Su Zimo mencabut Pedang Kingping. Seluruh proses diselesaikan hampir tanpa suara. Bahkan Wang Tong dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, apalagi Ertyaksa jauh di bawah tanah. Setelah Su Zimo membunuh Ertyaksa, terjadi perubahan mendadak di seluruh situasi pertempuran. Sepuluh yaksa surgawi yang awalnya berperang melawan Wang Tong, Gongsun Yu, dan yang lainnya tampaknya telah merasakan sesuatu dan tiba-tiba menjadi bingung, bahkan memiliki niat untuk mundur. Ertyaksa yang bertarung melawan Lin Sun Zen tiba-tiba menjadi bingung dan mengungkapkan banyak celah. Itu kemudian dibunuh ditempat oleh kekuatan ilahi kuasi tertinggi Lin Sun Zen, Pedang Penakluk Abadi. Sepertinya yaksa bumi yang kubunuh memiliki status tinggi. Su Zimo berpikir sendiri. Itulah alasan mengapa para yaksa bingung. Melihat situasinya buruk, sepuluh yaksa surgawi berbalik untuk melarikan diri. Wang Tong, Gongsun Yu, dan Aura lainnya melonjak. Tidak mungkin mereka membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Mereka mengejar mereka dan bekerja sama dengan Lin Sun Zen, yang berbalik untuk melawan. Dalam waktu kurang dari selusin napas, mereka membunuh ke sepuluh yaksa surgawi. Meski pertempuran itu melelahkan, Wang Tong dan yang lainnya bersemangat. Sepuluh yaksa surgawi semuanya berada di alam void. Itu adalah 100 manfaat pertempuran. Ditambah dengan roh-roh berdosa yang baru saja mereka bunuh, manfaat pertempuran yang mereka peroleh bertambah hingga mendekati 150 poin. Perjalanan ke Vien Battlefield ini jauh lebih lancar dari yang dibayangkan semua orang. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah membersihkan medan perang dengan sederhana, Lin Sun Zen memimpin semua orang untuk bergerak maju tanpa istirahat. Bau darah di sini kemungkinan besar akan menarik roh jahat dan roh pendosa yang lebih kuat. Mereka bahkan mungkin bertemu makhluk hidup lain di 3.000 dunia. Setiap orang baru saja mengalami pertempuran besar dan perlu istirahat dan memulihkan diri. Semua orang mempercepat langkah mereka dan akhirnya bergegas keluar dari hutan lebat sebelum malam tiba. Ayo cari tempat yang aman untuk menetap dulu. Wang Tong berkata dengan suara rendah. Semua orang mencari di sepanjang kaki gunung dan akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi. Namun, mereka tidak tahu apa yang ada di dalam gua tersebut. Itu mengeluarkan bau menjijikkan. Semua orang mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi jijik. Mereka bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk beristirahat. Ekspresi Lin Sun Zen acuh tak acuh saat dia tiba-tiba berkata, tempat ini relatif aman. Bau ini bisa menutupi aura kita. Mendengar itu, hati Su Zemo tergerak. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan sedikit tenggelam dalam pikirannya. Wang Tong, Gongsun Yu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa saat melihat keputusan Lin Sun Zen. Mereka menahan nafas dan berjalan ke gua. Su Zemo menyipitkan matanya dan melihat ke dinding gua. Sepertinya ada sesuatu yang dioleskan pada mereka. Itu bau busuk yang berasal dari gua. Wang Tong menggelengkan kepalanya sedikit. Aku ingin tahu binatang macam apa yang memiliki kebiasaan aneh mengolesi kotorannya sendiri di gua. Hati Su Zemo tergerak sekali lagi. Faktanya, ketika Lin Sun Zen mengatakan itu barusan, dia memikirkan monyet. Namun, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Selain itu, monyet adalah iblis dan kera tidak boleh muncul di Vian Battlefield. Tujuh dari mereka semua telah naik. Namun, setelah naik, Su Zemo tidak menerima kabar apapun dari monyet, night spirit, dan yang lainnya. Dia tidak tahu di mana monyet, night spirit, dan yang lainnya berada dan apakah mereka baik-baik saja. Pikiran Su Zemo menjadi liar saat dia mengikuti di belakang semua orang, secara bertahap tiba di ujung gua. Mencicit, mencicit, mencicit. Tiba-tiba, tangisan lembut dan lembut terdengar dari ujung gua. Segera setelah itu, seekor monyet kecil keluar dari kegelapan gua. Sepertinya usianya baru beberapa bulan dan baru belajar berjalan. Kera muda itu berdiri dengan susah payah dan mengisap jari-jarinya. Itu menatap Su Zemo dan yang lainnya dengan mata hitam kecilnya dan sedikit memiringkan kepalanya, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Bab 2793 Monyet muda itu tidak tahu bagaimana berbicara dan sama sekali tidak waspada terhadap Su Zemo dan yang lainnya. Itu hanya bergumam seolah-olah menanyakan sesuatu. Kilatan merah samar melintas di mata hitam pekat monyet muda itu dari waktu ke waktu. Jantung Su Zemo berdetak kencang saat dia melihat kilatan merah. Itulah ciri mata monyet. Yang lain dari dunia pedang terkejut melihat monyet muda itu juga. Wang Dong berkata, tampaknya, monyet muda ini pastilah keturunan roh jahat dan termasuk ras Sangwin Ape. Kilatan merah di matanya merupakan ciri unik dari ras Sangwin Ape. Gongsun Yu berkata, ras Sangwin Ape berperingkat tinggi di antara 10.000 ras. Terutama setelah mereka mencapai usia dewasa dan membangkitkan bakat garis keturunan mereka, mereka memasuki keadaan mengamuk. Kekuatan tempur mereka meningkat secara eksponensial dan mereka bahkan dapat bertarung melawan ras teratas dari 10.000 balapan. Saat itulah Su Zemo mengetahui bahwa monyet itu milik ras Sangwin Ape dari dunia atas. Swat Immortal Tai Lai berkata, saya mendengar bahwa ras Sangwin Ape mendominasi 3.000 dunia di masa lalu dan tidak terkalahkan. Itu benar. Biksu Jue Jian sedikit mengangguk. Era itu dikenal sebagai era pertempuran. Saat itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi lahir dari ras Sangwin Ape yang bertarung di 3.000 dunia dan tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia diberi gelar kaisar pertempuran. Dalam benak Su Zemo, sosok yang memegang tongkat panjang dan memandang rendah dunia muncul. Kembali ketika tubuh utama Udao mengalami kesengsaraannya, kesengsaraan ke-10 menghasilkan kratua dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Sekarang dia memikirkannya, itu seharusnya adalah kaisar pertempuran. Biksu Jue Jian menghela nafas, kaisar pertempuran menghabiskan seluruh hidupnya untuk berperang. Dia berperang melawan surga, melawan bumi, dan bahkan melawan makhluk hidup dari semua ras sampai kematiannya. Sungguh disayangkan. Pada saat itu, Su Zemo mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya, pusat kekuatan ras Sangwin Ape telah menjadi seorang kaisar. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku tidak yakin. Biksu Jue Jian menggelengkan kepalanya. Kaisar pertempuran kehilangan akal sehatnya dan memilih untuk bersekutu dengan iblis dan menjadi musuh dengan 10 ribu ras. Aku yakin Dao Surgawi tidak akan mentolerir itu. Justru karena dia bersekutu dengan iblis jahat maka klan kera darah terlibat dan hampir punah. Di era perang, alam kera darah adalah alam super terkuat. Sekarang, era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan alam kera darah belum pulih. Sekarang, itu hanya dapat dianggap sebagai ranah lanjutan. Wang Tong berkata, kera darah di medan perang iblis adalah keturunan dari roh pendosa kera darah di era perang, dan mereka menanggung dosa kejin nenek moyang mereka. Alam kera darah dianggap beruntung. Gongsun Yu berkata, sejak zaman kuno, alam dan ras yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan dalam malapetaka itu. Qin Zhong berkata, sejak zaman kuno, kejahatan tidak pernah menang atas kebenaran. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar Battlestar? Dia bersekutu dengan kejahatan, dan pada akhirnya, dia bukan tandingan keinginan dan kekuatan semua makhluk hidup. Dia adalah keturunan roh pendosa. Bunuh dia. Shen Yue menghunus pedang panjangnya dan bersiap untuk membunuh monyet muda ini. Tunggu. Su Zemo tiba-tiba berbicara. Pemimpin puncak Su, ada apa? Shen Yue berbalik dan bertanya. Semua orang juga menoleh ke Su Zemo. Su Zemo berkata, monyet muda ini baru berumur beberapa bulan. Bahkan jika kita membunuhnya, kita tidak akan mendapatkan manfaat pertempuran apapun. Mari luangkan nyawanya. Pada kenyataannya, sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah monyet muda ini terkait dengan monyet? Meski kemungkinannya tidak tinggi, Su Zemo tidak bisa membiarkan monyet muda ini mati di sini meski kecil kemungkinannya. Su Zemo tidak peduli dengan roh jahat atau pendosa. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah monyet itu adalah saudara pertama yang dia buat di daratan Tianhuang. Ketika dia masih lemah dan tidak cukup kuat, monyet mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari rahang serigala dan pedang penggarap pendirian Yayasan. Jika monyet muda ini adalah anak monyet, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Amitaba. Biksu Juejian bernyanyi dengan lembut. Pemimpin puncak Su, kamu baik hati. Namun, Sen Yue tidak terlalu memikirkannya. Sen Yue berkata, monyet ini tidak terlalu mengancam saat ini. Namun, suatu hari, dia akan tumbuh menjadi roh pendosa yang ganas dan berdarah. Ayo bunuh dia saat dia masih muda. Dengan begitu, kita bisa menghilangkan ancaman agar makhluk hidup dari 3.000 dunia lainnya mati di tangannya. Kakak Sen, lupakan saja. Wang Dong membujuk dari samping, itu hanya monyet muda. Kenyataannya, Lin Sun Zen, Wang Dong dan yang lainnya tidak berniat menyerang. Jauh dilubuk hati, mereka merasa berkonflik berurusan dengan monyet muda yang baru berusia beberapa bulan. Kera muda ini seperti bayi yang baru lahir, seperti selembar kertas kosong yang tidak tahu benar dan salah, juga tidak memiliki kebencian dan juga tidak waspada terhadap orang asing seperti mereka. Membunuh monyet muda ini sama saja dengan membunuh anak kecil yang tak berdaya. Lin Sun Zen, Wang Dong dan yang lainnya adalah dewa sempurna dan secara alami menghina. Ketika Sen Yue melihat bujukan Wang Dong, dia tidak bersikeras dan mengangkat bahu. Terserah, bahkan jika kita tidak membunuhnya, berapa lama monyet seperti ini bisa bertahan di Vian Battlefield. Dengan itu, Sen Yue keluar dari gua. Tak lama kemudian, bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari kegelapan di pertigaan dan menerkam ke arah Sen Yue, mengeluarkan raungan rendah. Sen Yue bereaksi sangat cepat dan segera mundur. Dia mengeluarkan pedang abadi dan menusuk ke arah bayangan hitam. Dalam sekejap, puluhan bayangan pedang muncul dari pedang dan menyelimuti bayangan hitam itu. Of! Bayangan hitam mendengus dan beberapa sinar darah keluar dari tubuhnya. Namun, bayangan hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, itu menjadi lebih ganas dan matanya bersinar dengan lampu merah saat ia menyerbu ke arah Sen Yue seolah-olah ia tidak peduli dengan nyawanya. Lin Sun Zen dan yang lainnya bergegas dan melihat lebih dekat. Bayangan hitam itu adalah kerabatina tinggi yang berlumuran darah dan debu. Terlepas dari luka baru yang baru saja ditinggalkan Sen Yue, ada juga luka lama yang tak terhitung jumlahnya yang belum berkeropeng. Paha kerabatina mengalami luka paling parah. Daging di sekitar luka sudah membusuk, memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Dia bahkan pincang saat berjalan. Makhluk jahat, kamu mencari kematian. Ekspresi Sen Yue dingin. Meskipun kerabatina ini juga berada di tahap transformasi void, luka-lukanya terlalu parah dan dia sama sekali bukan tandingan Sen Yue. Sen Yue menyerang lagi. Pemogokan ini sangat menakjubkan dan mempesona. Dalam sekejap, ribuan bayangan pedang meledak, ilusi dan nyata. Mustahil untuk melihat di mana tubuh sebenarnya dari pedang abadi itu. Di bawah iluminasi cahaya pedang, kerabatina hanya merasakan sakit yang menusuk di matanya. Dua aliran darah mengalir tak terkendali dari matanya. Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya dan bergegas ke depan terlepas dari segalanya. Dia ingin melindungi anaknya bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Tatapan Sen Yue dingin dan jejak penghinaan melintas di matanya. Serangannya ini sepenuhnya melepaskan konsep ilusori SWAT DAO. Belum lagi kerabatina itu terluka parah, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa memblokir serangan ini. Tubuh sebenarnya dari pedang abadi itu tersembunyi di bawah bayang-bayang pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Itu langsung menuju glabela kerabatina. Tepat ketika pedang abadi hendak memasuki glabela kerabatina, kilatan lampu hijau zamrut tiba-tiba melintas, menembus bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan bertabrakan dengan punggungan pedang dari pedang abadi. Bab 2794 Lampu hijau tidak hanya menghancurkan DAO pedang ilusinya, tetapi juga mengenai titik terlemah pedangnya. Itu sangat kuat. Lengan pemegang pedangnya sedikit gemetar, dan dia merasakan gelombang mati rasa. Sen Yue memfokuskan matanya dan melihat bahwa cahaya zamrut sebenarnya adalah pedang panjang berwarna hijau zamrut. Ujung pedang itu tajam, dan itu bahkan lebih kuat dari pedang abadi natal miliknya. Serangannya telah diblokir, dan pedangnya telah menyimpang. Kekuatan pedang abadi telah tersebar, sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi kerabatina di depannya. Sementara itu, mata kerabatina berkilat dengan cahaya berwarna merah darah, tapi dia tidak berniat untuk berhenti. Longsuat hijau tidak berhenti, itu menjauh dari pedang abadi Sen Yue saat itu bersentuhan dengan pedang abadi Sen Yue. Tiba-tiba bergerak horizontal dan mendarat di tubuh kerabatina. Pedang panjang hijau itu bahkan tidak setebal lengan kerabatina. Tapi hanya dengan gerakan sederhana itu, momentum kerabatina segera terhenti. Tubuh besarnya terlempar tinggi ke udara dan kemudian mendarat dengan mantap di tanah. Jantung semua orang berdetak kencang ketika mereka melihat itu. Longsuat hijau bertabrakan dengan pedang abadi Sen Yue saat menembus ilusori swat dao, dan kekuatan yang kuat meledak. Dalam sekejap mata, pedang panjang berwarna hijau mendarat di tubuh kerabatina dan berubah menjadi kekuatan yang lembut. Perubahan antara kekerasan dan kelembutan semacam ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan pedang memiliki kendali yang baik atas kekuatannya sendiri. Siapa ini? Sen Yue menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan ki dan darahnya. Dia memegang pedang di depan dadanya, mundur selangkah, dan berjaga-jaga. Uncak Tuan Su Sen Yue berbalik dan melihat Su Zemo berdiri tidak jauh dari sana dengan pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya juga tertegun. Mereka hanya melihat sosok melintas melewati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menyerang sebenarnya adalah Su Zemo. Apa yang sedang terjadi? Uncak Tuan Su bisa melihat melalui dao pedang ilusi saudara Sen dan bahkan memaksa saudara Sen mundur dengan satu serangan. Wang Tong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat kebingungan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Kemungkinan terbesar adalah bahwa Sen Yue tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan pemimpin puncak Su Zou telah menyerang dengan kekuatan penuhnya, membuatnya lengah, menghasilkan hasilnya. Sebenarnya, Su Zemo baru saja menggunakan 30% dari kekuatannya karena dia takut menyakiti Sen Yue. Pemimpin puncak Su Zou, apa artinya ini? Sen Yue mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, dan ada jejak kemarahan dalam nadanya. Baru saja, Su Zemo menghentikannya membunuh monyet itu. Meskipun dia sedikit tidak puas, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, seekor monyet yang baru berumur beberapa bulan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Selain itu, itu tidak akan memberi mereka manfaat pertempuran apapun. Namun, kerabatina di depan mereka jelas memusuhi mereka. Selanjutnya, membunuh kerabatina ini akan memberi mereka 10 manfaat pertempuran. Sen Yue mau tidak mau merasa kesal karena pemimpin puncak Su Zou datang untuk menghentikan mereka. Apalagi, kedua belah pihak baru saja bertukar pukulan. Ini jauh lebih serius daripada argumen verbal. Melihat ini, Wang Dong, Gongsun Yu, dan yang lainnya segera bergegas. Meski tidak ada yang mengatakan apapun, mereka semua menatap Su Zemo dengan sedikit keraguan. Pemimpin Puncak Susu Sen Yue berkata dengan suara yang dalam, Meskipun basis kultifasimu tidak setinggi milikku, kamu masih seorang pemimpin puncak. Aku tidak pernah memandang rendah dirimu. Saya ingin bertanya kepada pemimpin puncak susu. Anda tidak hanya melindungi monyet itu sebelumnya, tetapi Anda juga menyelamatkan hewan ini. Apa niat Anda? Lin Sun Zen, Wang Dong, dan yang lainnya juga melihat ke arah Su Zemo. Mereka tidak dapat memahami tindakan Su Zemo. Ketika kerabatina melihat begitu banyak elit teratas berlari keluar dari gua, dia juga menjadi tenang. Cahaya merah di matanya berangsur-angsur memudar, dan dia tidak menyerang sembarangan. Selain itu, dari kata-kata Sen Yue, dia setidaknya tahu bahwa anaknya belum mati. Melihat punggung Su Zemo, sedikit keraguan melintas di mata kerabatina itu. Dia tidak mengerti mengapa makhluk surgawi dari luar ini akan menyelamatkannya dan bahkan melindungi anaknya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pria berjubah hijau ini tidak memusuhi dia. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya. Kata Su Zemo. Lalu, Sen Yue menatap Su Zemo dan bertanya. Su Zemo tetap diam. Lupakan, lupakan. Melihat suasana sedikit tegang, Wang Dong terbatuk pelan dan melangkah keluar untuk menengahi. Hewan ini berguna untuk pemimpin puncak Su. Biarkan pemimpin puncak Su Zemo menanyakannya dulu, baru kita akan membicarakannya nanti. Saat dia berbicara, Wang Dong mendorong Sen Yue, memberi isyarat padanya untuk tenang dulu, jangan sampai dia menyinggung Sen Yue dengan kata-katanya. Sen Yue mengambil beberapa langkah dan melihat Wang Dong dan yang lainnya masih di sana. Dia hanya bisa mencibir, pemimpin puncak Su Zemo ingin bertanya, apa yang masih kalian lakukan di sana? Wang Dong berkata, saya akan mengawasinya, kalau-kalau dia mengamuk. Sen Yue meringkuk bibirnya, pemimpin puncak Su Zemo adalah pemimpin puncak, namun dia dengan mudah memukul mundurku dengan satu gerakan. Mengapa dia membutuhkan perlindungan broter Wang? Wang Dong tampak malu dan melirik Su Zemo. Ekspresi Su Zemo tenang dan dia tidak marah. Lagi pula, Sen Yue adalah orang nomor satu di Ilusori Swat Peak. Dia agak tidak yakin bahwa Ilusori Swat Dao miliknya telah dipatahkan oleh satu pedang. Tapi dia adalah pemimpin puncak, jadi dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan Sen Yue. Lin Sun Zen tiba-tiba berkata, kalian keluar, aku akan menjaga di sini. Wang Dong dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan dengan kata-kata Lin Sun Zen. Sen Yue mengangkat bahu dan berbalik untuk pergi. Lin Sun Zen mundur beberapa langkah, menyisakan cukup ruang untuk Su Zemo dan Kera Betina. Pada saat yang sama, jika terjadi sesuatu pada jarak ini, dia akan dapat bertindak tepat waktu. Saat ini, bayi monyet di dalam gua mendengar suara berisik di luar dan juga terhuyung-huyung keluar. Setelah melihat Kera Betina, wajah kecilnya penuh kegembiraan, dan mencicit. Setelah melihat bayi monyet, permusuhan pada tubuh Kera Betina langsung menghilang, dan matanya menjadi lebih lembut. Semua makhluk hidup memiliki naluri keibuan. Kera Betina maju dan memeluk bayi monyet di pelukannya. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa tidak ada luka. Tentu saja, Kera Betina itu masih memandangi Su Zemo dengan sedikit kewaspadaan dan kewaspadaan. Su Zemo datang di depan Kera Betina, mengedarkan esensi sejatinya, dan memadatkan cermin kuno di telapak tangannya, menunjukkan gambar monyet itu. Dia juga dari ras Sanguin Ape. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Su Zemo. Kera Betina melihat gambar di cermin kuno dengan ekspresi bingung. Dia menatap sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Sambil menghela nafas lega, Su Zemo merasa lega. Tampaknya monyet itu tidak ada di Vien Battlefield. Pada saat yang sama, dia sedikit kecewa karena dia tidak menerima kabar tentang monyet itu. Kera Betina penuh luka dan dia menjilat lukanya dengan hati-hati, tidak bisa menyembunyikan kelelahan di wajahnya. Di mana ayahnya? Tanya Su Zemo. Kera Betina berhenti menjilatinya dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, dia mati dalam pertempuran. Yang disebut, mati dalam pertempuran, kemungkinan besar dibunuh oleh makhluk dari 10 ribu ras yang turun. Di Vien Battlefield, bahkan Kera Sanguin tingkat roh sejati dewasa akan menghadapi bahaya setiap saat, apalagi dengan bayi. Meski begitu, Kera Betina tidak menelantarkan bayinya bahkan berjuang sampai mati. Apakah ini roh yang berdosa? Su Zemo tidak bisa merasakan perbedaan antara Kera Betina di hadapannya dan makhluk dari 3 ribu dunia. Hanya saja dia memiliki gelar roh yang berdosa. Bab 2795 Mungkin dia tergerak oleh fakta bahwa Kera Betina berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anaknya. Atau mungkin dia teringat akan monyet saat melihat ras Sanguin Ape. Atau mungkin dia memiliki perlawanan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Vien Battlefield untuk memulai. Bagaimanapun, Su Zemo tidak ingin menyakiti mereka. Su Zemo mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di depan Kera Betina di depan tatapan bingungnya. Su Zemo menjelaskan secara singkat cara mengonsumsi ramuan tersebut. Kera Betina memandang Su Zemo dengan tak percaya. Makhluk hidup dari dunia luar itu ingin membunuh mereka dengan imbalan poin pertempuran, mengapa pria ini begitu baik. Su Zemo juga tidak menjelaskan. Tiba-tiba, beberapa garis cahaya hijau keluar dari ujung jarinya dan memasuki tubuh Kera Betina. Tindakannya sangat cepat dan saat Kera Betina bereaksi, semuanya sudah terlambat. Marah, Kera Betina berpikir bahwa Su Zemo telah mengutuknya. Matanya bersinar dengan kilatan haus darah sekali lagi saat dia memamerkan taringnya pada Su Zemo, ingin menyakitinya. Namun, niat membunuhnya menjadi tenang tak lama kemudian dan dia memiliki ekspresi bingung. Garis-garis cahaya hijau memiliki kekuatan hidup yang sangat besar dan tidak menyakitinya sama sekali. Setelah memasuki tubuhnya, mereka menyembuhkan lukanya dengan cepat. Bahkan luka di pahanya yang terkorosi oleh kutukan mulai menumbuhkan daging dan pembuluh darah yang lembut, dan mulai pulih secara bertahap. Pada saat itu, Kera Betina akhirnya mengerti bahwa kultifator manusia ini sedang menyembuhkannya. Berlutut di tanah, Kera Betina itu menggenggam telapak tangannya dan bersujud kepada Su Zemo dengan ekspresi gelisah. Seolah bisa merasakan kebaikan Su Zemo, Kera Muda itu mengejarnya dan mencicit. Su Zemo menatap mata hitam jernih Kera Muda itu. Mata itu begitu polos tanpa sedikitpun kebencian. Faktanya, dia bahkan tidak tahu bahwa dia menanggung keburukan dari roh yang berdosa saat dia dilahirkan dan dapat dibunuh kapan saja dengan imbalan poin pertempuran. Tidak ada yang bisa dilakukan Su Zemo tentang nasib mereka. Su Zemo menghela nafas dalam hatinya. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan pergi. Su Zemo datang ke sisi Lin Sun Zen dan Kitsune. Mereka bertiga berjalan berdampingan menuju pintu keluar gua. Lin Sun Zen tidak mengatakan apapun tentang keputusan Su Zemo. Beberapa saat kemudian, Lin Sun Zen tiba-tiba berbicara. Pemimpin puncak Su, tidak cocok bagimu untuk datang ke Medan Perang Iblis. Su Zemo tetap diam. Lin Sun Zen melanjutkan, tujuan memasuki Medan Perang Iblis Jahat adalah untuk memenggal roh pendosa Iblis Jahat. Baik dan jahat tidak dapat didamaikan. Bahkan jika kamu menyelamatkan Sang Win Ape hari ini, dia masih akan menggigit tangan yang memberinya makan saat kita bertemu lagi di masa depan. Setan jahat adalah setan jahat, dan roh berdosa adalah roh berdosa. Apa yang mereka ketahui tentang sifat manusia? Mungkin. Su Zemo tidak berkomentar dan hanya menjawab dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar gua. Semuanya, apakah kamu percaya bahwa pemimpin puncak Su Zemo pasti akan membiarkan binatang itu pergi? Itu adalah suara Sen Yue. Meskipun mereka dipisahkan oleh Liku-Liku gua, pendengaran King Lian sangat tajam. Dia masih bisa mendengar suara Sen Yue dengan jelas. Wang Tong merendahkan suaranya dan berkata, biarlah. Ini hanya sepuluh manfaat pertempuran. Bukan masalah besar. Selama kita tidak menjadi musuh karena ini, tidak apa-apa. Sen Yue mendengus dan berkata, kalian semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia benar-benar bertarung dengan sesama muridnya untuk binatang itu. Apa artinya itu? Sebagai pemimpin puncak dunia pedang, apakah dia bahkan melihat kita sebagai muridnya? Wang Tong menyarankan, saudara Sen, Anda melebih-lebihkan. Pemimpin puncak Su tidak menargetkan Anda. Hanya saja situasinya mendesak dan dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Anda. Dia hanya bisa menyelamatkan kerabatina itu terlebih dahulu. Kin Zong tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya merasa pemimpin puncak Su-Zu seperti beban dalam tim kami. Dia sepertinya sedikit tidak perlu. Belum lagi dia tidak bisa banyak membantu dalam pertempuran, kita masih harus mengalokasikan sebagian besar energi kita untuk merawatnya. Setelah jeda, Kin Zong menambahkan, tentu saja, adalah tugas kita untuk melindungi sesama murid kita. Namun, karena dia dan saudari muda Beiming, kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala pertempuran. Itu bukan masalah besar. Biksu Juejian merenung dan berkata, ini terutama karena saya telah mengamati bahwa pemimpin puncak Su-Zu sangat terpelajar dan terlalu baik hati. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan membunuh dengan tegas, bahkan ketika menghadapi roh jahat. Membiarkan seekor binatang pergi hari ini dapat diterima. Namun, bagaimana jika lain kali kita bertemu roh jahat dan pemimpin puncak Su-Zu menunjukkan belas kasihan yang besar dan ingin melepaskan harimau itu kembali ke gunung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, bahkan Wang Tong terdiam. Pada saat ini, Wang Tong sepertinya merasakan bahwa Lin Sun Zen, Su-Zi Mo, dan Kitsune akan keluar dari gua. Dia buru-buru berkata, berhenti bicara. Tak lama kemudian, Su-Zi Mo dan dua lainnya tiba di luar gua. Su-Zi Mo memandang Wang Tong, Shen Yue, dan yang lainnya dan berkata, aku tidak membunuh kerabatina. Ha? Shen Yue hanya bisa mencibir dan berkata, apa yang saya katakan. Wang Tong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Kin Zong tidak bisa tidak berkata, pemimpin puncak Su-Zu, kami datang ke Medan Perang Iblis untuk bertarung dan mendapatkan manfaat pertempuran, tetapi juga untuk puncak pemakaman pedangmu. Seekor kerabatina bernilai sepuluh jasa pertempuran, dan kamu membiarkannya begitu saja. Bukankah itu sedikit? Rekan Tao Is-Kin benar. Su-Zi Mo menganggup dan melepas token surga dari pinggangnya, menyerahkannya kepada Lin Sun Zen dan berkata, ada sepuluh manfaat pertempuran dalam hal ini, anggaplah itu sepadan dengan nyawa kerabatina. Hem. Semua orang fokus dan melihat bahwa ada dua puluh manfaat pertempuran pada token surga Su-Zi Mo. Dengan kata lain, selain sepuluh pahala pertempuran yang diberikan Lin Sun Zen kepadanya, Su-Zi Mo juga mendapatkan sepuluh pahala pertempuran untuk dirinya sendiri. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang tahu bagaimana Su-Zi Mo mendapatkan sepuluh manfaat pertempuran ini. Baiklah-baiklah. Wang Tong dengan cepat menonjol dan berkata sambil tersenyum, itu benar, dengan sepuluh manfaat pertempuran ini, itu setara dengan membunuh kerabatina. Lin Sun Zen, Gong Sun Yu, Shen Yue, dan yang lainnya tidak berbicara, dan suasana tiba-tiba menjadi dingin. Setelah beberapa saat, Shen Yue tiba-tiba berkata, pemimpin puncak Su-Zi, kata-kataku barusan mungkin menyinggungmu, tolong maafkan aku. Namun, aku masih ingin mengatakan sesuatu, kenapa kamu dan Junior Sister Dark North tidak pergi dulu? Ha? Kitsune bisa melihat penghinaan di hati Shen Yue dan yang lainnya, tapi tidak membantah. Dia hanya tersenyum dingin dan berkata kepada Su-Zi Mo, Tuan, ayo pergi. Wang Tong memasang ekspresi tak berdaya dan berkata dengan senyum masam, pemimpin puncak Su-Zi, Sister Junior Dark North, jangan terlalu banyak berpikir. Fiance Battlefield terlalu berbahaya, setidaknya Anda tidak akan berada dalam bahaya ketika Anda kembali ke alam perkuburan surga. Su-Zi Mo terdiam. Sebenarnya, dia telah memasuki Fiance Battlefield karena penasaran, dan juga untuk melindungi Dewa Sempurna dari alam pedang. Sekarang dia tahu pikiran sebenarnya dari semua orang, Su-Zi Mo tidak lagi bersikeras. Dengan Lin Sun-Zen sebagai pemimpin dan dukungan dari Myriad Sword Formation, tim Sword Realm seharusnya tidak berada dalam bahaya di Fiance Battlefield. Dengan pemikiran ini, Su-Zi Mo menyatukan tinjunya dan berkata, Jika itu masalahnya, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan menunggu kemenangan Anda kembali di alam perkuburan surga. Baik. Pemimpin puncak Su bijaksana. Shen Yue, Kin Zong, dan yang lainnya sangat bersemangat ketika Su-Zi Mo setuju untuk pergi. Mereka tidak bisa tidak berseru, dan kesuraman di wajah mereka dengan cepat menghilang. Semua orang lega, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Tanpa Su-Zu dan Kitsune, itu setara dengan menyingkirkan beban yang sangat besar. Mereka akhirnya bisa melepaskan tangan dan kaki mereka dan menampilkan keahlian mereka, membunuh sepuasnya di Medan Perang Iblis, bertarung sepuasnya. Bab 2796 Banyak makhluk hidup dari ketiga ribu dunia akan berkumpul di sini. Di satu sisi, mereka ada di sana untuk mengamati Medan dan lingkungan Medan Perang, serta pertempuran antara roh jahat dan roh pendosa. Di sisi lain, mereka ada di sana untuk mengamati murid abadi sejati dari alam masing-masing, seperti Lu Yun dan Yulan. Kurang dari setengah hari telah berlalu sejak Su-Zi Mo, Lin Sun-Zen, dan yang lainnya memasuki Medan Perang, tetapi Lu Yun, Yulan, Feng Su, Bi Tian-Sing, dan Meng Hao masih ada. Mereka berlima secara alami memperhatikan apa yang baru saja dialami Lin Sun-Zen dan rekan-rekannya di Medan Perang Iblis. Bagus kalau Saudara Su keluar, kata Lu Yun. Dia baru di alam Sky Reference, jadi dia mungkin tidak tahu banyak tentang roh jahat. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari observasi dan aklimatisasi. Mem, Yulan mengangguk. Tanpa Saudara Su dan Kitsune, Sun-Zen dan yang lainnya akan dapat melakukan apa saja sesuka mereka. Peluang mereka untuk mendapatkan seribu pahala pertempuran dalam sepuluh hari akan jauh lebih tinggi. Di tengah diskusi mereka, layar raksasa tiba-tiba terbelah dan dua sosok keluar. Itu adalah Su-Zi Mo dan Bei Ming-Sue. Ketika mereka kembali ke Sky Reference Plaza, celah dibalik tirai di belakang mereka tertutup dalam sekejap mata. Seseorang memperhatikan penampilan Su-Zi Mo dan Kitsune dan berbisik. Bukankah mereka berdua dari alam pedang? Mengapa mereka keluar dalam waktu kurang dari setengah hari? Iya, aku mengikuti sepuluh dari alam pedang untuk sementara waktu. Pria dan wanita itu sama sekali tidak berguna di dalam. Mereka hanya beban. Delapan lainnya dari alam pedang harus melindungi mereka berdua saat melawan roh jahat. Saya juga memperhatikan bahwa kultifator berjubah hijau tampaknya bersimpati dengan binatang buas di dalam. Saya ingin tahu apa yang dia pikirkan. Harap tenang. Roh Su-Zi berbisik. Saya mendengar bahwa kultifator berjubah hijau adalah penguasa puncak pedang ke-9 dari alam pedang. Dia berstatus bangsawan. Kultifator lain menimpali, aku juga mendengarnya. Alam pedang mendirikan puncak pedang ke-9. Jadi dia penguasa puncak ke-9. Mengapa mereka menemukan keabadian sejati di alam Empyrean? Bukankah dia sedikit terlalu lemah? Beberapa roh suci di alun-alun melirik Su-Zi Mo dan berbisik di antara mereka sendiri. Seolah-olah mempertimbangkan martabat Su-Zi Mo, yang lain tidak menyebutkan apa yang terjadi di medan perang dan hanya menawarkan beberapa kata penghiburan. Su-Zi Mo khawatir, jadi dia tinggal di sini lagi. Kesadaran ketuhanannya menembus layar raksasa untuk mengamati situasi Lin Sun-Zen, Wang Tong dan yang lainnya. Suatu hari kemudian, Lin Sun-Zen dan teman-temannya terus bergerak maju. Meskipun mereka juga mengalami beberapa kecelakaan di medan perang iblis, semuanya menakutkan tetapi tidak berbahaya, dan panennya cukup bermanfaat. Selain itu, delapan dari mereka jauh lebih gesit tanpa perlu melindungi Su-Zi Mo dan Bei Ming-Sue. Jika mereka bertemu dengan sekelompok besar roh jahat, delapan dari mereka dapat membentuk formasi sepuluh ribu pedang kapan saja untuk menghadapi musuh, atau mereka dapat berpencar kapan saja untuk mengejar dan membunuh sendiri. Hanya dalam satu hari, Lin Sun-Zen dan rekan-rekannya telah membunuh lebih dari 200 poin pahala pertempuran. Namun, peristiwa tak terduga terjadi di sepanjang jalan. Itu membuat mereka berkeringat dingin. Lin Sun-Zen dan yang lainnya bertemu dengan seorang pembudidaya pedang berpakaian biasa. Iblis Yaksa, Raksa, dan Sura bukan satu-satunya yang ada di medan perang. Ada juga makhluk dari ras lain, termasuk pembudidaya manusia. Tidak jarang bertemu dengan seorang pembudidaya pedang. Namun, pembudidaya pedang ini memiliki latar belakang yang mengesankan, dia adalah salah satu dari sepuluh iblis hebat. Masing-masing dari sepuluh iblis besar telah memahami seni tempur yang tiada taranya dan termasuk dalam jajaran pusat kekuatan alam roh sejati yang tiada taranya. Kurang dari sehari setelah memasuki medan perang, mereka sudah bertemu dengan salah satu dari sepuluh iblis besar. Sepuluh iblis besar bahkan lebih kuat dari sebagian besar roh sejati yang tak tertandingi di Prasasti Giok Merit pertempuran. Mereka bahkan tidak perlu bertukar pukulan, Lin Sun Zen dan yang lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi untuk beberapa alasan, pendekar berpakaian preman itu tidak menyerang Lin Sun Zen dan yang lainnya. Mungkin karena jijik, atau mungkin karena alasan lain. Lin Sun Zen dan yang lainnya buru-buru mengambil jalan memutar dan menjauh. Su Zimo menatap pendekar pedang berpakaian polos itu untuk beberapa saat. Pendekar pedang itu mengesankan dan mengenakan pakaian rami kasar. Rambutnya acak-acakan, janggutnya tidak terawat, dan wajahnya jelek. Dia melihat sedikit ke bawah dan keluar. Sebuah labu anggur diikat di satu sisi pinggangnya, dan pedang panjang berkarat tergantung di sisi lainnya. Benar-benar sangat kuat. Su Zimo menganggup dalam hati. Meskipun mereka dipisahkan oleh layar raksasa, dia masih bisa merasakan jejak bahaya dari pendekar pedang berpakaian preman ini hanya dengan mengamati dengan divine sensenya. Siapa namanya? Su Zimo menoleh untuk melihat Lu Yun dan yang lainnya dan bertanya dengan lembut. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Semua orang memanggilnya pendekar berpakaian preman. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Itu hanya roh yang berdosa, Bitian Sing menyela dengan ceroboh. Tidak apa-apa selama itu memiliki nama kode. Nasib mereka sudah ditentukan, dan mereka akan dibunuh oleh roh sejati dari 3000 dunia cepat atau lambat. Apa yang disebut Viendish Battlefield seperti tempat berburu bagi semua makhluk hidup dari berbagai ras? Roh-roh jahat dan roh-roh berdosa di dalam adalah mangsa dari banyak sekali ras. Apakah tidak ada pengecualian? Tanya Su Zimo. Apakah tidak ada makhluk hidup di medan perang yang diizinkan pergi? Tentu saja tidak. Bitian Sing menggelengkan kepalanya. Lupakan medan perang, bahkan makhluk hidup dari 10 dosa harus hidup selamanya. Bitian Sing berhenti sejenak seolah mengingat sesuatu, lalu mengoreksi dirinya sendiri. Sepertinya ada satu pengecualian. Lu Yun mengangguk setuju. Saya mendengar bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, seorang iblis diampuni oleh alam surga dan menghilang setelah meninggalkan medan perang. Aku juga pernah mendengarnya, kata Yulan. Dikatakan bahwa iblis melakukan pembunuhan besar-besaran begitu dia dilepaskan ke medan perang. Banyak orang jenius dan jenius dari semua ras mati dengan kematian yang mengerikan di tangannya. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia menjadi salah satu dari 10 iblis hebat dengan kecepatan tercepat. Hampir setengah dari para jenius diprasasti batu giyok mati di tangannya. Meng Hao mendecahkan lidahnya dan berseru, dia sekuat itu. Yulan mengangguk. Dikatakan bahwa iblis dilahirkan untuk membunuh. Tidak hanya cakar dan giginya yang tajam, tetapi setiap tulang dan sisik di tubuhnya adalah senjata pembantaian. Pada saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya karena penasaran, dari ras apa dia. Dela, kurasa, kata Yulan. Mereka sangat langka bahkan di dunia atas, dan jumlahnya tidak banyak. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa. Mungkinkah roh malam? Jantung Su Zimo berdetak kencang, terkejut dan senang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Night Spirit. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimo bertanya lagi, apakah iblis ini meninggalkan sebuah nama? Ya, jawab Lu Yun. Dia pernah menempati dua gunung di medan perang. Satu diukir dengan karakter, malam, dan yang lainnya untuk roh. Banyak orang memanggilnya, Night Spectre. Su Zimo sangat gembira. Tidak salah lagi. Ini berarti yang disebut Night Spectre adalah Night Spirit. Bab 2797 Mengapa alam kebajikan surgawi memaafkan hantu gelap? Tanya Su Zimo. Aku tidak yakin. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari alam kebajikan surgawi sangat misterius. Sulit untuk bertemu dengan mereka, dan mereka tidak menjelaskan tindakan mereka kepada orang lain. Dia berhenti sejenak. Melihat Su Zimo tampak tertarik dengan hantu gelap itu, dia menambahkan, Aku tidak tahu banyak tentangnya, tapi aku sudah mendengar beberapa rumor. Su Zimo mengangguk. Tidak peduli apapun, keuntungan terbesarnya dari perjalanannya ke alam kebajikan surgawi adalah berita tentang roh malam. Meskipun dia tidak tahu mengapa alam kebajikan surgawi telah memaafkan roh malam, dia juga tidak tahu kemana roh malam pergi. Dia yakin bahwa roh malam tumbuh dengan kecepatan tinggi, bahkan lebih cepat daripada tubuh King Lian aslinya. Ketujuh bersaudara semuanya telah naik ke dunia atas, tetapi sejauh ini dia hanya menerima berita tentang Night Spirit. Enam lainnya belum terdengar kabarnya. Dunia atas terlalu luas, dan tiga ribu dunia tidak terbatas. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan tujuh bersaudara untuk bersatu kembali? Kakak Su, mengapa kamu tidak kembali ke kediamanmu dan beristirahat? Tidak perlu mengawasi mereka, saran Lu Yun. Dari kelihatannya, Lin Sun Zen dan yang lainnya seharusnya tidak berada dalam bahaya. Satu atau dua orang seharusnya cukup untuk mengawasi mereka. Feng Su mengangguk. Segudang ras berkumpul di Pulau Kebajikan Surgawi. Selain paviliun Kebajikan Surgawi, ada juga beberapa pasar swasta. Mengapa saya tidak mengajak saudara Su berkeliling Pulau Penghormatan? Terima kasih atas tawaran baik Anda, saudara Feng. Saya hanya akan melihat-lihat sendiri. Su Zimo menolak sambil tersenyum dan meninggalkan paviliun bersama Kitsune. Dia melihat-lihat Pulau Kebajikan Surgawi sebelum kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Hari berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Lu Yun dan Yu Lan kembali ke kediaman mereka dengan ekspresi santai. Tidak apa-apa di sana, kata Lu Yun pada Su Zimo. Lin Sun Zen dan yang lainnya berjalan lancar. Mereka mendapat 200 poin di hari pertama, dan 100 lagi di hari kedua. Lu Yun, Yu Lan, Feng Su, dan Bi Tian Xing menyebar dalam formasi saling silang. Dua dari mereka akan mengawasi sisi lain, sementara dua lainnya akan kembali beristirahat dan membangun kekuatan mereka. Saat Lu Yun, Yu Lan, dan Su Zimo mengobrol, Lu Yun tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada keuntungan lain menyewa rumah seperti ini di Pulau Penghormatan. Oh! Su Zimo mengungkapkan ekspresi bertanya. Lu Yun menjelaskan, secara umum, pertempuran dilarang di alam penghormatan surgawi, tetapi jika kita menyewa tempat tinggal ini, itu akan menjadi wilayah pribadi dunia pedang. Di rumah ini, pembunuhan dan perkelahian tidak akan dihukum oleh aturan alam surga. Su Zimo merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, jika ada makhluk hidup dari alam lain datang ke sini, kami punya banyak alasan untuk menghentikan mereka. Tepat. Itu sebabnya, dalam keadaan normal, jangan masuk tanpa izin kekediaman pribadi di alam lain. Yu Lan menambahkan, ada manfaat lain untuk tempat tinggal pribadi seperti ini. Perkelahian dan pembunuhan dilarang di alam penghormatan surgawi, tetapi jika seseorang bertekad untuk membunuh orang lain, bahkan dengan mengorbankan saling menghancurkan, akan sangat sulit untuk melindungi mereka. Seringkali, hidup dan mati dapat ditentukan dalam sepersekian detik. Pikiran Su Zimo berpacu dan dia mengerti. Jika seorang raja yang abadi tiba-tiba menyerang roh suci di jalanan di luar, roh suci itu pasti akan mati. Meskipun raja abadi akan terhapus oleh hukum alam penghormatan surgawi, roh suci akan mati saat itu. Menyewa rumah seperti ini akan mencegah situasi seperti itu terjadi. Jika orang luar masuk tanpa izin, dunia pedang dapat bertindak sendiri dan menghilangkan bahaya sebelumnya. Pantas saja rumah seperti ini menghabiskan 10 jasa pertempuran sehari. Jadi ada alasan di baliknya. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo kadang-kadang pergi ke pavilion penghormatan untuk melihatnya. Lin Sun Zen dan yang lainnya memiliki perjalanan yang relatif mulus melalui medan perang iblis. Maskipun ma... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Meskipun mereka menghadapi beberapa bahaya di sepanjang jalan, mereka mampu menghindarinya. Pada hari ketujuh, Lin Sun Zen dan yang lainnya telah memperoleh seribu manfaat pertempuran di medan perang iblis. Kecepatan ini tiga hari lebih cepat dari ekspektasi awal semua orang. Tentu saja, Lin Sun Zen dan yang lainnya tidak segera kembali ke pavilion penghormatan. Sebaliknya, mereka terus mencari roh jahat di medan pertempuran iblis untuk mendapatkan manfaat pertempuran. Mereka hanya bisa tinggal di medan perang iblis selama sepuluh hari, dan masih ada tiga hari tersisa. Ini adalah kesempatan langka, dan tidak ada yang mau menyianyiakannya. Terlebih lagi, bagi Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya, kesempatan ini datang sekali dalam seribu tahun, dan itu juga merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk mempertajam ilmu pedang mereka. Jika mereka hanya bertarung satu sama lain di dunia pedang, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan membunuh yang unik dari ilmu pedang. Hanya baptisan dan penempaan darah segar yang bisa menempa ilmu pedang yang tiada taranya. Dalam sekejap mata, ini sudah hari kedelapan sejak Lin Sun Zen dan yang lainnya memasuki medan perang iblis. Pada hari ini, Su Zimo sedang beristirahat dengan mata terpejam, memahami teknik taois. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar pintu. Pintu depan kediaman itu didobrak, dan aroma samar darah masuk. Hati Su Zimo tenggelam dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, dia tiba di halaman. Pada saat yang sama, Feng Su dan Bi Tianxing keluar dari kamar mereka. Di belakang mereka, Wang Tong, Gongsun Yu, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi kaget dan marah. Mereka semua menderita luka dengan derajat yang berbeda-beda, tapi untungnya, hidup mereka tidak dalam bahaya. Lin Sun Zen, di sisi lain, berada dalam kondisi yang buruk. Lin Sun Zen berbaring di pelukan Yulan, matanya terpejam, bibirnya pucat, auranya lemah, dan vitalitasnya setipis benang tipis. Apa yang sedang terjadi? Bi Tianxing menuntut dengan keras, mendidih karena marah. Lu Yun menggertakkan giginya, niat membunuh mendidih di wajahnya. Orang-orang dari dunia sekayai tiba-tiba datang dan memasuki medan perang iblis. Mereka langsung menuju Lin Sun Zen dan yang lainnya. Dunia mata langit. Ekspresi Su Zimo dingin. Sialan, ini dunia sekayai lagi. Bi Tianxing mengutuk. Ekspresi Feng Su juga menjadi gelap. Meskipun Raja Mata Dingin telah membuat ancaman, beberapa hari terakhir ini tenang dan damai. Semua orang mengira masalah ini sudah selesai untuk saat ini. Siapa yang mengira balas dendam dunia sekayai akan datang begitu cepat? Feng Su bertanya dengan dingin, apakah itu Xia Yin dari dunia sekayai? Xia Yin menempati peringkat pertama di Jade Stella of Battle Married. Tidak, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Jika Xia Yin datang, Lin Sun Zen dan yang lainnya akan benar-benar musnah. Itu adalah Siang Meng, sekayai lainnya di Jade Stella. Informasi melintas di benak Su Zimo. Siang Meng peringkat 57 di Prasasti Giok. Bi Tianxing mengerutkan kening. Apakah Lin Sun Zen dan yang lainnya memiliki formasi pedang segudang dan medali yang ditahbiskan? Bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Dalam benak mereka, bahkan jika formasi Miriat Swords tidak dapat menghentikan Siang Meng dan yang lainnya, Lin Sun Zen dan yang lainnya dapat menggunakan medali untuk meninggalkan medan perang iblis. Lu Yun mengepalkan tinjunya saat menyebutkan hal ini dan menghela nafas dalam-dalam. Yu Lan menatap Lin Sun Zen dalam pelukannya dengan kesedihan dan kemarahan. Wang Dong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Siang Meng telah memahami seni tempur Tiada Taraf yang disebut Spaceti Melok. Formasi pedang Miriat tidak akan dapat beroperasi di bawah pengaruh seni itu, sehingga tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Bab 2798 Nyatanya, Su Zimo sudah menyadari masalah ini di Viendish Battlefield. Saat pertama kali memasuki medan perang, mereka diserang oleh sekelompok raksasa. Salah satu raksasa wanita telah melepaskan pembekuan waktu tingkat kuasi tinggi, menyebabkan cacat dalam formasi Miriat Swords. Jika itu masalahnya, maka seni tempur sejati yang tiada Taraf, Time Freeze, secara alami akan mampu menembus formasi Lin Sun Zen. Feng Su mengerutkan kening, tapi bagaimana Lin Sun Zen bisa terluka parah? Di mana medali penahbisannya? Dia bingung. Wang Tong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya terluka, tetapi nyawa mereka tidak dalam bahaya. Lin Sun Zen adalah yang terkuat di antara mereka, jadi bagaimana dia bisa lebih terluka daripada Wang Tong dan yang lainnya? Lu Yun dan Yu Lan tetap diam, wajah mereka pucat. Kesadaran Su Zimo menyapu Lin Sun Zen, lalu dia mengerutkan kening, dia membakar rohnya yang baru lahir. Lu Yun menghela nafas, ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Ini semua salah kita. Wang Tong berbisik dengan rasa bersalah, kami terjebak oleh seni tempur siang Meng yang tiada Taraf dan hidup kami tergantung pada seutas benang. Kami tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Viendish Battlefield. Kakak Lin tiba-tiba memanggil Ultus dan memotong segelnya, menyuruh kami pergi secepat mungkin. Kami tidak terlalu memikirkannya. Ketika kami kembali ke Sky Tribute Plaza, kami menyadari bahwa saudari senior Lin telah menggunakan seni rahasia untuk membakar semangatnya yang baru lahir, memungkinkan Ultus meledak dengan kekuatan tak tertandingi dari seni tempur tiada Taraf dan menembus segel. Mendengar sampai saat ini, setiap orang yang mendengarnya tergerak. Lin Sun Zen telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wang Tong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya. Lin Sun Zen mengembangkan pedang-pedang tertinggi dan biasanya dingin dan tidak terikat pada orang lain dan hal-hal yang sama. Tetapi di saat bahaya, dia sangat tegas dan tegas untuk membuat pilihan seperti itu. Wang Tong berkata, setelah membakar semangatnya yang baru lahir, kekuatan saudari senior Lin dengan cepat terkuras dan dia menderita serangan balik. Siang Meng juga mengambil medali penahbisan. Mata Gong Sun Yu memerah saat dia meratap, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan tinggal di sisi saudari senior Lin dan bertarung bersamanya. Yu Lan menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya tinggal. Kamu akan mati sia-sia. Sun Zen melakukan ini untuk membiarkanmu hidup. Sebenarnya, Wang Tong dan yang lainnya bukanlah pengecut. Namun, situasinya sangat kritis saat itu. Wang Tong dan yang lainnya mengira Lin Sun akan kembali ke alam surgawi secepat mungkin seperti mereka. Tanpa diduga, setelah Lin Sun benar-benar membakar semangatnya dan melepaskan pedang pembantai abadi, dia mengalami serangan balik yang kejam. Kemudian dia terjerat oleh Siang Meng dan yang lainnya, dan tidak memiliki kesempatan untuk pergi dengan token of heaven. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kondisi Lin Sun sangat buruk. Dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Bahkan roh primordialnya terluka parah dan retak. Beberapa raja surgawi yang hadir tidak berdaya melawan cedera semacam ini, dan mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika dia membawa Lin Sun Zen kembali ke dunia pedang sekarang, sudah terlambat untuk mencari bantuan Kaisar. Lin Sun Zen tidak bisa bertahan sampai saat itu. Yulan memiliki ekspresi sedih saat dia melihat Lin Sun Zen yang tidak sadarkan diri di pelukannya dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Lin Sun Zen adalah imortal sempurna terkuat dari puncak pedang tertinggi, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Dia tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu di Demon Battlefield. Jika Lin Sun benar-benar mati, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi dunia pedang. Su Zimo sangat menyadari luka Lin Sun Zen, jadi dia tidak cemas. Pertanyaan lain terlintas di benaknya ketika dia bertanya, token kekaisaran Lin Sun Zen dicuri oleh Siang Meng, bagaimana dia kembali. Alasan mengapa Heaven's Vision Realm datang dengan cara yang mengancam adalah untuk balas dendam. Kembali ke alam pedang bintang tujuh, Lin Sun Zen telah membunuh sebagian besar anggota klan mata surgawi. Siang Meng secara alami akan menyalahkan hutang darah ini pada Lin Sun Zen dan tidak akan pernah melepaskannya. Selain itu, Lin Sun Zen terluka parah dan tanpa Imperial Token, bagaimana dia bisa kembali ke Imperial Plaza di bawah pengawasan Siang Meng dan yang lainnya. Saat menyebutkan masalah ini, Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tampak malu, bingung, dan bingung. Akhirnya, Shen Yue menonjol dan berkata dengan lembut, kerabatina itulah yang menyelamatkan kakak senior Lin. Su Zimo tertegun. Ada 10 node spasial di Demon Battlefield yang sering berubah. Dalam 10 hari, sulit bagi makhluk hidup di 3000 dunia untuk menemukan simpul spasial. Namun, tidak sulit bagi roh jahat dan roh pendosa yang tinggal di sana sepanjang tahun untuk menemukan simpul spasial. Shen Yue melanjutkan, kerabatina itu menggendong kakak senior Lin di punggungnya dan melarikan diri di bawah pengejaran Siang Meng dan yang lainnya. Dia mengirim kakak senior Lin ke simpul spasial. Seluruh halaman tiba-tiba terdiam. Semua orang telah menyaksikan apa yang terjadi di dalam gua beberapa hari yang lalu. Karena kegigihan Su Zimo, nyawa kerabatina terselamatkan. Akibatnya, Shen Yue dan yang lainnya bertengkar dengan Su Zimo, dan bahkan menasihatinya untuk meninggalkan Medan Perang Iblis. Adapun, belas kasihan, Su Zimo, Shen Yue dan yang lainnya tidak dapat menerimanya, mereka juga tidak dapat memahaminya. Di dalam hati mereka, roh jahat dan roh berdosa di Medan Perang Iblis semuanya adalah pendosa, dan mereka tidak perlu berbelas kasih. Membunuh roh jahat dan roh pendosa setara dengan menegakkan keadilan atas nama surga. Lin Sun Zen pernah memberitahu Su Zimo bahwa dia tidak cocok untuk Medan Perang Iblis. Bahkan jika dia menyelamatkan kerabatina, binatang itu masih akan menggigit tangan yang memberinya makan di masa depan. Namun, itu adalah kerabatina, roh pendosa yang dibicarakan semua orang, yang telah menyelamatkan Lin Sun Zen dari siang meng dan yang lainnya. Kejadian ini menyebabkan Wang Dong, Gongsun Yu, Shen Yue, dan yang lainnya ragu untuk pertama kalinya. Apakah iblis jahat dan roh pendosa di dalam benar-benar semua orang yang kejam dan keji? Mengapa kerabatina tahu cara membalas budi? Jika mereka telah membunuh kerabatina saat itu, Lin Sun Zen tidak akan bisa meninggalkan Medan Perang Iblis dan jatuh ke tangan siang meng, siapa yang tahu penghinaan macam apa yang akan dideritanya. Apakah kami salah? Dalam hati setiap orang, ada kebingungan, kebingungan, keraguan, dan kelegaan. Untungnya, kegigihan Su Zimo telah menyelamatkan nyawa kerabatina itu. Karena itu, Lin Sun Zen berhasil lolos dari kejaran siang meng. Ini adalah sebab dan akibat. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa jika bukan karena perlawanan dan penolakan mereka terhadap Su Zimo, pemandangan saat ini mungkin tidak akan terjadi. Dan ini, adalah sebab dan akibat lainnya. Setelah lama terdiam, Su Zimo akhirnya bertanya, apa yang terjadi dengan kerabatina itu. Wang Dong, Shen Yue, dan yang lainnya menundukkan kepala. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Shen Yue berkata dengan lembut, mati. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, tidak berani menatap mata Su Zimo. Dia tidak pernah bisa melupakan pemandangan yang dia lihat melalui layar raksasa. Kerabatina menerobos kilatan pedang, menyelamatkan Lin Sun Zen, dan melarikan diri. Kerabatina dikejar oleh siang meng dan yang lainnya, dipenuhi luka, tetapi melindungi Lin Sun Zen dengan sekuat tenaga, melarikan diri ke simpul spasial, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim Lin Sun Zen keluar. Roh jahat dan roh berdosa di dalam tidak bisa keluar melalui simpul spasial. Kerabatina tidak bisa lari lagi, dan dengan mudah dibunuh oleh siang meng dan yang lainnya, seperti menghancurkan seekor semut. Itu hanya roh yang berdosa, jadi itu mati. Tapi untuk beberapa alasan, Shen Yue selalu merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Mungkin itu untuk Su Zimo, atau mungkin untuk kerabatina. Su Zimo menutup matanya, wajahnya tanpa ekspresi. Semua orang tenggelam dalam kesedihan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Hanya Kitsune yang samar-samar bisa merasakan bahwa tuannya ini benar-benar marah. Bab 2799. Ayo kembali. Setelah beberapa lama, Lu Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya. Apapun yang terjadi, kita harus membawa Lin Sun Zen kembali ke dunia pedang. Perjalanan mereka ke alam penghormatan surgawi telah gagal total. Kemarin, kontribusi Wang Tong dan yang lainnya semuanya telah ditransfer ke medali Lin Sun Zen, berjumlah seribu poin. Tapi sekarang, seribu kredit pertempuran itu telah direnggut oleh Xiang Meng. Yang paling penting, Lin Sun Zen, yang paling abadi dari dunia pedang, terluka parah dan diambang kematian. Ini adalah pukulan yang luar biasa bagi semua orang di dunia pedang. Lin Sun Zen masih bisa diselamatkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan semua mata tertuju pada Su Zimo. Ribuan pembudidaya pedang di halaman berasal dari dunia pedang bintang tujuh, jadi mereka tidak tahu banyak tentang Su Zimo. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah penguasa puncak pedang ke sembilan, tetapi kultivasinya tidak terlalu tinggi. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka memiliki kecurigaan. Jika bahkan raja-raja abadi yang hadir tidak berdaya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang abadi sejati? Lu Yun memandang Su Zimo dan sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berbinar saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah itu benar? Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan Sun Zen, kakak Su? Yulan menatap Su Zimo, suaranya bergetar. Serahkan padaku. Su Zimo tidak terganggu. Letakkan Lin Sun Zen di kamar. Semuanya, tunggu di luar dan jangan ganggu dia. Yulan masih sedikit ragu, tapi Lu Yun yang menyenggolnya dan berkata, kamu terlalu khawatir. Jangan lupakan garis keturunan Su Zu. Yulan sangat senang dengan pengingat Lu Yun. Kitsune menderita luka yang lebih serius daripada Lin Sun Zen selama kesusahannya, tetapi Su Zu berhasil menyelamatkannya. Sun Zen pasti akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Yulan buru-buru membawa Lin Sun Zen ke kamar sebelah. Su Zimo juga mengikuti mereka masuk. Yulan meninggalkan ruangan, dan pintu tertutup di belakangnya. Bagi Su Zimo, menyelamatkan Lin Sun Zen bukanlah tugas yang sulit. Dia masih memiliki buah riang di kantong penyimpanannya. Menggunakan buah fretless untuk memelihara semangat primordial Lin Sun Zen, dilengkapi dengan lotus live finger, dia terus-menerus menyuntikkan vitalitas ke dalam tubuh Lin Sun Zen. Di bawah rangsangan terus-menerus, Lin Sun Zen secara bertahap akan pulih. Semua orang dari dunia pedang tinggal di halaman, menunggu dan berdoa dalam hati. Sudah hari ke-8 sejak mereka tiba di alam penghormatan surga, dan hanya tinggal dua hari lagi. Lu Yun dan yang lainnya mempercayai metode Su Zimo, tetapi mereka tidak yakin apakah dua hari sudah cukup. Penantian itu sangat panjang dan menyiksa. Akhirnya, setelah satu setengah hari, pintu kamar akhirnya terbuka. Su Zimo berdiri di depan pintu, wajahnya agak pucat dan kurang warna. Merapal mantra terus-menerus selama satu setengah hari bukanlah konsumsi yang kecil baginya. Bagaimana itu? Lu Yun, Yu Lan dan yang lainnya gugup dan gelisah. Su Zimo tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Lu Yun, Yu Lan dan yang lainnya sangat gembira. Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya juga tidak bisa menahan tangis. Selama Lin Sun Zen masih hidup, mereka tidak akan terlalu tersiksa. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan manfaat pertempuran apapun, itu bukanlah sebuah kegagalan. Empat master puncak, Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya mengkhawatirkan Lin Sun Zen dan bergegas ke kamar. Dia mungkin tidak sadarkan diri untuk beberapa saat lagi. Su Zimo berkata, waktunya agak sempit. Dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan perlu waktu untuk memulihkan diri. Semua orang bisa melihat dengan jelas. Lin Sun Zen sedang berbaring telentang di tempat tidur. Meski dia masih tidak sadarkan diri, wajahnya kembali berwarna dan napasnya stabil. Retakan pada roh primordialnya juga telah menghilang dan vitalitas di dalam tubuhnya secara bertahap pulih. Dia hidup, dia hidup. Yu Lan sangat bersemangat. Lu Yun dan yang lainnya juga penuh dengan senyuman. Para pembudidaya alam pedang lainnya berkerumun di sekitar pintu dan melihat ke dalam. Perhatian semua orang tertuju pada Lin Sun Zen. Hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang diam-diam telah meninggalkan kediaman. Kitsune adalah satu-satunya yang melihat sosok itu melalui celah di kerumunan. Tapi dia tidak berbicara atau menghentikannya. Dia tahu kemana tuannya pergi dan apa yang akan dia lakukan. Su Zemo meninggalkan kediaman dengan ekspresi gelap dan langsung menuju pavilion sky reference. Harus ada penjelasan untuk masalah ini. Apakah itu untuk Lin Sun Zen, untuk dunia pedang, atau untuk kerabatina yang baru diatemui sekali sebelumnya, dia harus memasuki Vian Battlefield lagi. Jika dia benar, si Yang Meng dan yang lainnya seharusnya masih berada di Vian This Demon Battlefield. Masih ada setengah hari tersisa sebelum batas waktu 10 hari. Itu sudah cukup bagi Su Zemo. Tak lama kemudian, Su Zemo tiba di pavilion sky reference. Dia memasuki pavilion dan berbelok ke kanan, langsung menuju sky reference plaza. Saat ini, masih banyak makhluk hidup dari berbagai domain berkumpul di sky tribute plaza. Banyak yang saling berbisik saat melihat Su Zemo masuk. Lihat, bukankah itu penguasa baru dari puncak pedang ke-9? Delapan pembudidaya dari alam pedang telah kembali dengan kekalahan. Aku mendengar bahwa bahkan abadi terkuat, Lin Sun Zen, tidak akan selamat. Apa yang orang ini lakukan di sini? Apakah dia di sini untuk membalas dendam pada si Yang Meng dari alam sky? Seseorang bercanda. Apakah dia akan mati? Haha. Raungan tawa terdengar dari kerumunan. Berkelahi dilarang di alam sky reference. Selain itu, Lin Sun Zen dan yang lainnya telah terluka parah, jadi wajar jika mereka diejek. Seekor naga muda berkata dengan senyum tipis, semuanya, jangan lupa bahwa ini adalah master puncak dunia pedang. Murid-murid dunia pedang dipukuli hingga menjadi bubur, jadi master puncak dari puncak pedang ke-9 secara alami memiliki untuk berdiri dan menegakkan keadilan bagi para murid dunia pedang dan mendapatkan kembali martabat mereka. Naga ini berkata dengan serius, tetapi semua orang bisa mendengar sarkasme dalam suaranya. Seorang barbar besar menyeringai, jika dia benar-benar berani memasuki Vienz Battlefield untuk mencari masalah dengan Siang Meng, aku akan menghormatinya karena menjadi laki-laki. Makhluk surgawi berani memasuki Vienz Battlefield sendirian. Seberapa sombong dan bodohnya dia. Seorang protos mencibir. Su Zimo tetap tenang dan mengabaikan diskusi di sekitarnya. Dia menatap 10 layar raksasa di udara, mencari lokasi Siang Meng dan yang lainnya. Ketika semua orang melihat Su Zimo berdiri tanpa bergerak di Heaven Tribute Square, mereka mengira dia takut. Beberapa orang sibuk takut tidak akan ada pertunjukan untuk ditonton, jadi mereka mulai menyemangati dia. Hai, Peak Lord, jangan bilang kamu takut. Siang Meng dari klan Mata Surgawi telah menggertak dunia pedang. Sebagai penguasa puncak, jangan menjadi pengecut. Pergi dan balas dendam dari klan Mata Surgawi. Ya, bunuh Siang Meng. Makhluk Surgawi dari alam pedang menerobos masuk ke medan Perang Iblis sendirian dan bertarung melawan roh sejati tertinggi dari klan Mata Surgawi. Sungguh agung. Bahkan jika dia mati, namanya akan tetap ada dalam sejarah. Apakah kamu mencari lokasi Siang Meng dan yang lainnya? Mereka ada di zona ketiga. Su Zimo akhirnya mendengar informasi yang berguna di kerumunan. Melalui layar raksasa ketiga, dia dengan cepat mengunci lokasi Siang Meng di zona ketiga. Su Zimo menarik akal ilahinya dan berjalan ke portal teleportasi dengan tenang. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dari alun-alun. Bab 2800. Menatap sosok Su Zimo yang menghilang, semua makhluk hidup di Heaven Tribute Square tercengang dan tidak bisa bereaksi sejenak. Apakah pemimpin puncak pedang ke-9? Idiot! Dia benar-benar masuk. Meski kerumunan itu menyemangatinya, tidak banyak dari mereka yang mengira Su Zimo benar-benar berani memasuki medan Perang Iblis. Salah satu naga merenung sejenak dan menganalisis, mungkinkah gelarnya sebagai pemimpin puncak telah memberinya ilusi bahwa dia tak terkalahkan dan bahkan dapat mengalahkan Supreme Spirit Beast. Lihat, dia mendarat di sektor ke-4. Lihatlah arah yang dia tuju, dia benar-benar menuju Siang Meng. Itu gila, sudah lama sejak saya melihat kultifator yang begitu naif, haha. Dengan kultifasinya, sudah cukup bagus jika dia bisa sampai ke sektor ketiga hidup-hidup, apalagi membalas dendam pada Siang Meng. Betul sekali. Jika roh jahat di sepanjang jalan menemukan jejaknya, terutama jika dia seorang kultifator tunggal, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Setelah diskusi, lebih dari separuh pembudidaya dan makhluk hidup di Heaven Tribute Square mengalihkan pandangan mereka ke Su Zimo. Dia akan mendarat di lokasi acak setelah memasuki Demon Battlefield melalui portal teleportasi. Tentu saja, karena dia sudah menentukan bahwa Siang Meng berada di sektor ketiga, dia tidak perlu membuang waktu. Meskipun lokasi Siang Meng dan yang lainnya akan berubah, akan lebih mudah menemukan mereka begitu dia tiba di sana. Su Zimo melayang ke langit tanpa menyembunyikan jejaknya. Dia terbang di udara dan melepaskan teknik tiada taraf, melakukan perjalanan seribuli dalam sekejap. Menunggu kematian. Banyak roh sejati di lapangan Sky Reference menggelengkan kepala dan mengejeknya. Aku mengambil kembali apa yang baru saja aku katakan. Salah satu protos berkata dengan tawa dingin, dengan cara dia bepergian, saya khawatir dia tidak akan bertahan lebih dari setengah jam, apalagi memasuki sektor ketiga. Roh sejati lainnya juga setuju dengannya. Semua orang tahu bahwa untuk menghindari menjadi sasaran lebih banyak roh jahat di medan perang iblis, cara teraman adalah melakukan perjalanan dengan hati-hati di tanah. Metode terbang Su Zimo di udara terlalu menarik perhatian dan dapat dengan mudah mengekspos dirinya ke banyak iblis jahat dan roh pendosa. Kecuali seseorang adalah roh sejati tertinggi, tidak ada seorang pun di medan perang Viendis yang berani menggunakan metode ini untuk bepergian. Seperti yang diharapkan. Diskusi semua orang belum berhenti, tapi sudah ada beberapa roh jahat yang menatap Su Zimo. Tepat di depannya, ada makhluk setinggi seribu kaki berdiri di sana, seluruh tubuhnya diselimuti kisetan hitam pekat. Tubuhnya yang besar seperti dewa iblis, dan penampilannya mirip dengan manusia. Namun, ia memiliki sepasang tanduk tajam di kepalanya yang ditutupi lingkaran misterius. Suku Sura Mengaum Roh sejati Sura ini memiliki empat tangan dan dua kepala. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga ke arah Su Zimo. Pada saat yang sama, Shuro ini mengayunkan empat lengan raksasanya, merentangkannya untuk menutupi langit dan matahari, dan menyelimuti arah Su Zimo. Su Zimo tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, sepasang sayap yang hampir transparan tumbuh dari punggungnya. Saat sayap mengepak, kecepatan Su Zimo meroket, naik ke level baru. Ditambah dengan teknik melarikan diri yang kuat seperti Skis Fit dan Earth Piercing Golden Light, dia melewati celah jari-jari Suku Sura ini. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah meninggalkan Suku Sura ini dalam debu. Bahkan kelompok roh jahat yang berencana mengepung dan membunuh Su Zimo meleset. Mereka tidak menyangka teknik gerakan Su Zimo begitu cepat. Roh-roh jahat ini mengejar untuk sementara waktu, tetapi tidak hanya gagal mengejar, mereka benar-benar kehilangan jejak Su Zimo. Di Sky Tribute Plaza, salah satu protos mengejek, teknik gerakan orang ini tidak buruk, tapi tidak berguna. Tidak peduli seberapa cepat dia, bisakah dia dibandingkan dengan roh jahat di dalam alun-alun. Betul. Mengingat betapa tak kenal takutnya dia di udara, tidak akan lama lagi dia menjadi sasaran para yaksa surgawi. Saat semua orang berdiskusi, sekelompok yaksa surgawi turun dari langit dan mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga. Dengan ekspresi mengancam, mereka menerjang ke arah Su Zimo. Su Zimo tidak ingin menunda perjalanannya dan tidak mau diganggu dengan para yaksa itu. Di bawah sayap eterealnya, sepasang sayap lainnya muncul. Petir melilit sepasang sayap dan mereka secepat angin. Sayap angin dan guntur. Etiril dan Wind and Thunder Wings mengepak pada saat yang sama dan tubuh Su Zimo bersinar dengan kilat. Kecepatannya meningkat sekali lagi dan dia keluar dari pengepungan para yaksa surgawi, menghilang dari tempat itu. Untuk sesaat, semua yaksa surgawi tertegun. Pada saat mereka bereaksi, Su Zimo sudah berada jauh di langit. Mengingat teknik gerakan mereka, tidak mungkin mereka bisa mengejarnya. Ini. Semua makhluk hidup di Sky Tribute Plaza tercengang. Bahkan roh sejati tertinggi di battle service jadi style mungkin tidak memiliki kecepatan seperti itu. Seorang barbar berkata, tidak heran mengapa dia berani memasuki Vian Battlefield sendirian. Jadi, dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Protos masih keras kepala dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika dia bisa melarikan diri dari yaksa surgawi. Dia lebih baik berdoa agar dia tidak bertemu dengan hantu raksasa di dalam. Di Vian Battlefield, teknik gerakan tercepat bukanlah yaksa surgawi, tetapi hantu raksasa. Suzimo melaju terus-menerus dan dicegat beberapa kali di sepanjang jalan. Namun, dia mengandalkan kecepatannya yang menakutkan untuk melepaskan mereka dengan mudah. Banyak iblis jahat dan roh pendosa bahkan tidak berhasil menyentuh ujung jubahnya. Dia menjadi sasaran sekelompok raksasa saat dia memasuki zona tiga. Makhluk hidup di lapangan Sky Tribute disegarkan ketika mereka melihat itu juga, mereka semua menantikan perburuan yang akan segera dimulai. Namun, hal yang aneh adalah saat raksasa menyerbu ke depan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka bubar dan membiarkan Suzimo pergi, tidak ada dari mereka yang mencoba menghentikannya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Semua makhluk hidup di Sky Tribute Plaza tercengang dengan ekspresi tercengang. Suzimo adalah satu-satunya yang samar-samar bisa menebak alasan di baliknya. Beberapa hari yang lalu, dia mengejutkan pemimpin wanita ras raksasa dan dia pasti telah menginstruksikan raksasa lain untuk tidak memprovokasi dia. Tanpa halangan ras raksasa, iblis jahat dan roh jahat yang tersisa tidak mempengaruhinya sama sekali. Perjalanan Suzimo di Vien Battlefield mulus saat dia memasuki zona 3 dengan kecepatan tercepatnya dan melesat menuju lokasi kelompok Siang Meng. Tak lama kemudian, Suzimo akhirnya tiba di tujuannya. Namun, kelompok Siang Meng tidak ada di sini. Dia mengamati sekeliling dengan hati-hati dan menemukan jejak darah dari perkelahian. Mengikuti jejak, dia terus mencari dan akhirnya berhasil mengejar kelompok Siang Meng di kaki gunung. Hem. Siang Meng adalah roh sejati yang tertinggi dan langsung terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang kultifator ilmiah berjubah hijau berjalan di udara tidak jauh dari sana. Seorang pembudidaya pedang dari dunia pedang berani masuk. Siang Meng langsung mengenali identitas kultifator berjubah hijau ketika dia melihat lencana sekte di pinggangnya. Mata surgawi di gelabelannya terbuka dengan niat membunuh. Hem. Siang Meng memindai dengan kesadaran rohnya dan tidak bisa menahan tawa setelah menemukan alam kultifasi pria itu. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, A Celestial Human True Immortal. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk membunuhmu. Kultifator berjubah hijau itu menjawab.